Intro Salam satunya Li, Wani Halo dulur-dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua Dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya Terima kasih, oke, kita langsung saja Persebaya update, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021 Persebaya gelar BIPTES, Supriyadi dan Marcel masih pegang rekor VO2 Max tertinggi Aji Santoso pernah berujar bahwa dirinya akan kembali menggelar tes fisik sebelum berangkat berkompetisi Akhirnya tes tersebut dilakukan pada Sabtu, tanggal 28 Agustus pagi Randy Irwan dan kawan-kawan menjalani BIPTES untuk mendapatkan data konkret dari kondisi fisik pemain Aji ingin mengukur kemampuan daya tahan fisik dari anak asuhnya Sebagai acuan kesiapan timnya melakoni ketatnya kompetisi Salah satu data yang paling dicari adalah angka VO2 Max dari masing-masing anak asuhnya VO2 Max sendiri adalah ukuran maksimal volume oksigen yang diproses tubuh Supriyadi dan Marcelino Ferdinand masih memungguli rekan-rekannya dari hasil BIPTES pagi tadi Mereka masing-masing mencatatkan nilai 61.7 dan 59.3 untuk VO2 Max Kemudian disusul oleh pemegang rekor VO2 Max tertinggi tahun lalu Awi selamat dengan skor 58.7 Ketiganya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil tes pada akhir Mei lalu Dan bukan hanya mereka bertiga, secara keseluruhan pemain persebaya mengalami peningkatan fisik yang signifikan Yang tertinggi memang masih Supriyadi dan Marcelino Tapi secara umum nilai VO2 Max semua pemain meningkat Ungkap pelatih fisik persebaya Muhammad Ali Mudin Nama Taisei Marukawa menyusul di posisi keempat Pemain asing asal Jepang tersebut mencatatkan nilai yang sama dengan Awi selamat untuk capaian VO2 Max Sementara itu, menurut pelatih yang akrab di Sapa Ali tersebut Kondisi fisik penggawa Bajo Ijo sudah siap untuk mengarungi BRI Liga 1 musim 2021-2022 Hal ini tidak terlepas dari semangat para pemain selama ini yang tetap konsisten berlatih di tengah pemberlakuan PPKM darurat Insya Allah pemain sudah siap secara fisik Semoga semua berjalan lancar sampai hari H pertandingan, harapnya mengakhiri Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam satunya Li, Wani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton